Apakah teman-teman mengalami atau muncul peringatan seperti ini ketika membuka folder data di SRC Per? Versi aplikasi file tidak mendukung pemberian akses ke folder. Anda dapat menghapus instalasi pembaharuan ini. Peringatan seperti ini mungkin berbeda-beda setiap HP. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Vipo. Bila teman-teman menggunakan HP Samsung, Oppo, Redmi atau lainnya, peringatannya mungkin berbeda. Tetapi intinya sama saja kita tidak bisa membuka folder data di SRC Per ini. Aksesnya ditolak. Nah bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan berbagi dan insya Allah bisa dijamin 100% teman-teman bisa berhasil jika teman-teman mengikuti video ini sampai akhir dan jangan di skip. Jadi yang pertama kita buka Play Store terlebih dahulu. Dan di sini kita install aplikasi Sysuku. Nah aplikasinya yang ini silahkan di install. Ukuran file-nya sangat kecil hanya kurang lebih dari 2 MB. Setelah terpasang, kita buka aplikasinya. Nah di sini kita pilih Pyring. Nah nanti akan muncul seperti ini, the Pyring process needs, please allow Sysuku to post notification. Nah kita tap notification option. Nah kita aktifkan notifikasi Sysuku. Setelah itu kita kembali. Nah langkah-langkahnya untuk menggunakan aplikasi Sysuku ini adalah kita perlu mengaktifkan opsi pengembang di HP kita atau opsi developer. Nah cara untuk mengaktifkan opsi pengembang ini tentu berbeda-beda setiap HP Android. Di sini saya menggunakan HP Pippo Y21T. Teman-teman mungkin bisa mengikutinya dan ada pulang-langkahnya mungkin kurang lebih sama dengan jika teman-teman menggunakan HP Android merek lain. Caranya kita masuk ke menu pengaturan. Lalu masuk ke tentang telpon. Lalu pilih informasi perangkat lunak. Nah di sini kita pilih nomor buil. Kita tap sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sekarang Anda adalah seorang developer. Artinya opsi pengembang di HP kita itu telah aktif. Selanjutnya kita masuk ke opsi pengembang atau opsi developer. Caranya kita tap ikon pencarian ini lalu ketik developer. Nah kita pilih opsi developer. Nah selanjutnya kita akan masuk ke menu-menu yang ada di opsi pengembang atau opsi developer ini. Nah langkah yang harus kita aktifkan di sini yaitu kita aktifkan debugging USB. Nah setelah itu kita aktifkan juga proses debug near kabel. Nah tap isinkan. Nah tap sekali lagi proses debug near kabel ini. Nah selanjutnya kita pilih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Nah nanti akan ada kode angka. Nah kode angka inilah yang akan kita masukkan ke aplikasi Shizuku. Nah tap bila notifikasi dari atas layar dan temukan notifikasi dari Shizuku. Kita tap panah bawah lalu enter kode inputkan kode 6 angka ini lalu tap kirim. Nah nanti jika berhasil kita akan melihat Shizuku sudah terhubung di opsi developer ini. Jika misalnya tidak berhasil atau teman salah dalam mengimputkan kodenya kita pilih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan lagi. Nah nanti kita akan diberikan kode baru lagi. Selanjutnya kita buka aplikasi Shizuku. Kita ke halaman utama. Nah disini kita pilih start. Nah tunggu prosesnya. Nah jika sudah seperti ini artinya aplikasi Shizuku itu sudah berjalan di HP kita. Selanjutnya kita pilih auto reset application. Lalu aktifkan S-Archiver. Kita bisa tutup aplikasi Shizuku ini. Lalu kita masuk ke aplikasi S-Archiver. Lalu kita coba untuk buka file aplikasi yang mau kita edit atau mau kita buka. Nah jika masih muncul peringatan seperti ini. Akses ditolak. Maka kita perlu masuk ke pengaturan S-Archiver. Nah kita pilih titik 3 di pojok kanan atas ini. Lalu pilih pengaturan. Kemudian pilih root. Pilih jenis akses root. Nah disini kita pilih Shizuku. Selanjutnya aktifkan juga gunakan untuk Android. Nah coba kita kembali ke file yang mau kita edit. Nah disini kita sudah bisa mengedit filenya. Dan misalnya kalau kita mau pindahkan sebuah folder yang ada pada sebuah aplikasi. Juga sudah bisa kita lakukan. Kita pilih foldernya. Kita salin lalu tinggal kita pilih tujuan kemana folder ini akan kita pindahkan. Juga sudah bisa kita lakukan. Juga sudah bisa kita lakukan. Terima kasih.